Jadi kebalikan, Allah punya hak yang harus dipikul oleh kita hamba, kita hamba juga punya hak yang ditanggung jawab oleh Allah. Untuk kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketumakninahan di dalam batin, di dalam pikiran, di dalam kehidupan. Sehingga kan dilumantar batin yang ketumakninah, batin yang tenang menikah sakit, dan kita melihatkan bahwa kita berkaitan menggayang hal-hal yang terkaitan, yang terkaitan menggunakan kesainan-kesainan yang sangat lebat pun. Kita menggayai baik, kesainan sangat lebat pun. Kita ingin menggayang hal-hal yang mempunyai Allah, datang keluarga, datang masyarakat. Yang bila kita berkaitan, hal-hal yang perlu dipikulkan dikayang. Hai inggih menikah dos undi antukipun kita menikah ngayai kesang untuk ngalam dunia menikah waketipun saketipun akni dan dos hambanipun Allah ingkang sahidinin Allah subhanahu wa ta'ala ingk antawisi pun ikhtiaripun ingkih mengenali dateng Allah milo wanten ingk pertemuan ingkang pengger kita sampo naturaken setengah lengkap merudileh hal-hal ingkang wajib dipun lampai dimingkito selaku kamu lo saking Allah subhanahu wa ta'ala menikah estuni pun kita menikah gadai tugas-tugas ingkang sifatipun wajib ingkang kata sangat namun kadai pun tugas kewajiban 18 jengan menikah sifatipun prioritas artosi pun ada kewajiban-kewajiban engkang seharusnya dan selayaknya kita dahulukan ada yang kemudian dinomor sekiankan dan seterusnya salah satu tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah engkang perlu dipun prioritas akan langkung rumiin ingkih menikah mengenali dateng Allah kenal dateng Allah ini menikah tugas sehingga ketika kita sebagai hamba Allah lalu tidak kenal Allah ini berarti kalau sampan kabeh sampun abai terhadap salah setunggalipun tugas kewajiban kita mergongenal Allah ini tugas kewajiban sehingga ini mau gak mau harus diusung kudu dilampai ini kata rakan wajib ingkuh wajib ingkuh wajib ingkuh ya apa kula sampan kabeh niku kok kudu kenal Allah mergong anane kula sampan kabeh mergong anane kusti Allah anane kersane Allah wujud ke kula sampan kabeh anane kusti Allah nyukupi dateng sedaya kebetahan kebetahan kesanggulopan jengan sami anane kula sampan kabeh dititah sakwantah dini kusti Allah jadi makhluk sing paling edi makhluk sing paling wangun makhluk sing paling macem dibanding makhluk liyane menungso menikos doyo merupakan kanekmatan lan anu kerasa kusti Allah namun demikian lebih dari itu hal yang patut kula panjengan sami mengertasi apa bahwa tujuane Allah kula sampan kabeh menung suamiku apa kula sampan kabeh diuripi nang alam dunia ini apa inginnya pun diatur lewat satu ayat kula sampan kabeh orang dikawai dini Allah karubola nikita rupanya jin kejabokon nyembah ngibadah ngema wulo dateng kusti Allah milo menikok dos pun diantui pun kita menikosai angini pun tumandang ibadah menawa mboten mengertasi sinten engkang kita ibadai dos pun dikita pun jenengi tiang engkang antui pun ibadah menikosai naliko kalian sing disembah kita menikok kita mboten tepang mulo krono kita wajib nyembah nikikulo sampan kabeh kudu kenal sing disembah langkung rumi mengenal Allah kemarin juga sudah disampaikan ada dua cara yang pertama yaitu mendengar dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dipundawakan Allah langsung dan dipundawakan dengan utusan pun kusti Allah hingga buniko Rasulullah Rasulullah cara yang pertama untuk kita kenal sama Allah adalah mendengarkan membaca datang dalil-dalil yang menunjukkan tentang baik Allah tentang keberadaan ipun kusti Allah yang antawisi pun ayat yang kang sampun dipunaturakan yaitu dawui pun kusti Allah piyambah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai ayat mungkin rangka tentang siapa Tuhan Tuhan adalah dia yang tidak ada Tuhan selain dia dia adalah yang mempunyai kerajaan dia yang mengatur alam semesta dia yang mahasuci dan seterusnya dan seterusnya yang tertuang di dalam Asma'ul Husna juga bersumber dari hadis dalam hal ini hadis Rasul menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina as isman man ahsoha takhalal jannah wal-lahul-lahul-lahi la ilaha ilahu war-rahman wa rahim al-malikul qudus salam dan seterusnya sesungguhnya Allah itu punya nama 99 yang bagus yang barang siapa hafal terhadap nama-nama Allah itu maka ia dijamin masuk surga oleh Allah ya itu dalil yang menyatakan tentang keberadaan walaupun Allah melalui dalil nas-qur'an dan nas-had hadis jadi siapa Allah Allah itu jubilai alkholik yang menciptakan kita ar-rob dia yang mengendalikan dinamika kehidupan alam semesta dia yang melimpahkan rizki dia yang menghandle segala kebutuhan makhluk yang menciptakan kita yang mengelola kita mentarbiah kita dan seterusnya itulah Allah lalu kalau sudah dari cara satu bolehlah kita kalau belum mantep kalau belum mantep bahwa Allah itu ada bahwa Allah itu yang menciptakan dan seterusnya maka boleh kita memainkan cara yang kedua manhaj yang kedua yaitu kita menggunakan akal fikiran kita untuk melakukan perenungan pada ciptaan Allah pada karya-karya Allah pada makhluk Allah di langit di bumi di pohon di air di udara di situ kalau kita mau menggunakan akal fikiran kita ada tanda-tanda adanya Allah karena langit tercipta siapa yang mencipta bumi ada siapa yang menciptakan kita manusia ada siapa yang menciptakan tidak mungkin manusia menciptakan manusia tidak mungkin manusia bisa menciptakan bumi, langit, air, udara, dan seterusnya kalau begitu berarti ada kekuatan yang sifatnya maha itulah Allah jadi kalau kepingin kenal siapa Allah cobalah merenung Allah itu apa-apa yang menung seorang bumi banyu udara api dan seterusnya itulah ya itu kemarin sudah hari ini setelah kita ngerti dan percaya serta yakin adanya Allah karena ada tanda-tanda keberadaan Allah yaitu adanya hasil karya Allah ini makhluk ini diterangkan jawa ini lalu ini hak Allah ini yang wajib dilaksanakan kalau kita para hamba lalu hak Allah itu apa kalau demikian Allah punya hak yang harus dilaksanakan kita para hamba lalu haknya Allah itu apa dan kewajiban kita terhadap hak Allah itu bagaimana nah ini dijelaskan hak Allah adalah diibadai dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun itu hak Allah sehingga tugas kewajiban kita adalah mengibadai Allah menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kalau ada diantara hamba Allah yang sudah mengibadai Allah dan juga disertai tidak menyekutukan Allah itu artinya seorang hamba sudah menunaikan hak Allah Allah lah lalu muncul pengertian bahwa hak Allah itu dan kewajiban kita seperti itu hak Allah adalah diibadai dan tidak disekutukan kewajiban kita adalah mengibadainya tanpa menyekutukannya pengertian ini hadir dari mana dalilnya mana nah dalil yang menunjukkan bahwa hak Allah itu diibadai dan tidak disekutukan kewajiban kita adalah mengibadai tanpa menyekutukannya mana dalilnya an mu'adibnijabalin radiyallahu anhu kata kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin faqala ya mu'ad hal tadri mahaq allahi alal ibad wa mahaq alibad alallah faqultu allahu wa rasuluh a'lamu kata fa inna haqq allahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushariku bihi shayya wa haqq alibad suatu ketika ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah punya hak untuk dibadai dan tidak disekutuk suatu ketika kata mu'ad bin jabal suatu ketika kula nikum bonceng kanjen nabi numpak khimar kanjen nabi numpak khimar terus ini kula dibonceng numpak lampun menuju satu perjalanan perjalanan di tengah perjalanan kulon bonceng kanjen nabi kanjen nabi takkan mu'ad kue ngerti raka apa haqq Allah terhadap hamba dan haqq hamba terhadap Allah kue ngerti raka mu'ad bin jabal Allah ini kunduhi hak yang kududilah koni dining hamba sebaliknya hamba juga punya hak yang apa namanya yang ini menjadi tanggung jawab Allah jadi kebalikan Allah punya hak yang harus dipikul oleh kita hamba kita hamba juga punya hak yang yang ditanggung jawab oleh Allah suatu mu'ad ini kue ngertes Allah kalih utusane dalam dan mengertes menopo-menopo dan mengertes yang dan mengertes berkata yang kudu dipikul dilakoni di hamba ini yang kudu ini yang dikutu Allah sedangkan yang ditanggung jawab dikutu yang ditanggung jawab dikutu yang dikutu dan dikutu kelayan suwi jiri jadi saya terus ibadah terus orang yang dikutu itu tanggung jawab Allah dikutu dikutu ini dia ditanggung jawab ini yang dipenuhi Allah. Setelah tentu saja kita menunaikan hak Allah. Artinya kita bisa baca Allah, terus orangnya kudok Allah, menunaikan hak Allah. Nah, sebaliknya kita haknya harap dipenuhi Allah. Rupanya apa? Haknya harap kita disiksa Allah.